Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM membentuk tim pemantauan pemilihan presiden dan pemilihan anggota legislatif untuk mendalami penyebab meninggalnya para penyelenggara pemilu. Kota Serang Banten menjadi salah satu tempat yang dikunjungi. Komnas HAM akan menelusuri penyebab meninggalnya ratusan petugas penyelenggara pemilu serentak 2019. Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM Amiruddin mengunjungi KPU Kota Serang Banten untuk mendalami meninggalnya para petugas. Amiruddin khawatirkan terjadi pelanggaran hak hidup atas meninggalnya ratusan petugas penyelenggara pemungutan suara pemilu ini. Data Komnas mencatat jumlah petugas penyelenggara pemilu meninggal akibat kelelahan mencapai 577 orang. Data yang digali adalah penyebab kematian korban dan penanganan korban sebelum meninggal. Temuan akan menjadi bahan kajian Komnas HAM. Informasi tentang latar belakang kesehatan para petugas KPPS yang meninggal. Oleh karena itu kita tanya langsung ke keluarganya. Data ini kita perlukan untuk memberikan kepastian kepada masyarakat tentang apa yang terjadi sebenarnya. KPU Kota Serang menyambut baik kedatangan Komnas HAM. Menurut Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kota Serang Patrudin, kedatangan Komnas HAM mencari tahu rekam jejak meninggalnya petugas penyelenggara pemilu di daerah Serang. Pertanyaan dilontarkan kepada keluarga, silah-silah sebelum apakah betul penyebab meninggalnya itu gara-gara bertugas di KPPS itu saja sih tadi. Sejak sebelum jadi KPPS apa, kemudian nanya sakitnya itu apa, memang bawaan atau memang sebab dari KPPS tadi keluarga dari Pak Bulung. Tercatat ada 28 petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara KPPS meninggal dunia di Provinsi Banten pada pemilu 2019. Terima kasih telah menonton!